Bagus lo laporin gue, bagus gue tunggu laporan lo, eh Rasman mesumbin bahlul jelek Resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani Tambah seru persetirah antara Rasman Nasution dengan Nikita Mirzani Aksi saling lapor keduanya telah dilakukan Setelah Nikita Mirzani melaporkan Rasman Arief Nasution kini Pilihan Rasman Arief Nasution melaporkan Nikita Mirzani Namun Nikita malah menantang dan tak keder atas laporan Rasman Rasman yang mukanya bopeng, bau, jelek, miskin, bin bahlul, gak ada otaknya Yang mukanya percis banget kayak kuyang bekicot, kuyang campuran bekicot yang mesum Resmi melaporkan Nikita Mirzani Ini preskon lagi lo ngundang, katanya lo gak pernah ngundang, katanya wartawan yang pengen wawancara lo Bagus lo laporin gue, bagus gue tunggu laporan lo Eh Rasman mesumbin bahlul jelek, hidup lagi lo Resmi per hari ini, tanggal 6 Oktober, minggu 6 Oktober 2020, pukul 13.51 Resmi melaporkan Saudari Nikita Mirzani Semua kasus yang dia pegang, alhamdulillah sampai detik ini lancar, sukses terus Gak kayak lo Rasman, gak ada salah, coba cari kasus yang dipegang sama Rasman bahlul itu, yang goal Cari, kagak bakal nemu lo netizen ya, kagak bakal Yang ada, setiap dia punya klien perempuan, ya, di video callin diajakin mesum Rasman gak ada malunya, gak ada otaknya Rasman Rasman Kesel gak sama lo Rasman? Kesel gak sama lo Rasman ya? Gak suka gue Gue kesel kalo lawan orang tolo, lawan orang baik bacot tuh gue kesel Nikita Mirzani Mana? Katanya kalo ketemu Bakal ditendang Si padel Miskin melarat Yang hidupnya Serumah Sama kuyang Makanya Rasman Eh Belajar lo, belajar Gue rasa Rasman sekolah gak sampe masuk kelas nih Cuman sampe gerbang nih gue rasa nih Bener Cuman sampe gerbang Tuh gelar-gelar-gelar-gelarnya juga gue rasa tuh Bukan pure tuh Karena udah banyak di google tuh Kalo Rasman beli ijasa Mengketralula lo Rasman ya Lo udah jelek, lo jangan bayang tingkah Rasman Segala abang gue dibawa Disebut lagi namanya Edwin Edwin Eh gue haramin ya Lo nyebut-nyebut nama abang gue Atau Atau si Loli Laura Gue haramin ya Tunggu Ada waktunya nanti lo Gue ketemuin ya Gue bikin malu lo satu Indonesia Lo tenang Lo tenang Dokter dia Dokter mesum deh Dokter mesum Rata-rata semua Ya yang coba mau pake jasanya Rata-rata diajakin kawin Rasman lo kalo lagi telanjang Ya Kalo lagi telanjang Lo liat di kaca tripang Lo pasti kecil Gak usah sosok-sokan lo Pendekar ya Lo tunggu Ada waktunya Tiba-tiba gue samperin lo Gue bikin malu lo satu Indonesia Lo tunggu Rasman Lo tunggu Lo tunggu gebrakan gue Keningan Rasman lo luluran Luluran Gue yakin Itu ya leher lo yang gak keliatan Itu daki Itu daki Daki Pas dibuka begini lehernya Bukan lagi daki isinya Ya Kelabang Terus apa lagi tuh Kelabang Skorp Apa tuh Scorpio tuh apa bahasa Indonesia Scorpio Kelabang Belatung Ulet Nah tuh Itu dilipetannya si Rasman Kalo dibuka Isinya tuh udah Parah gitu Bayangin aja gue enak Kalah jengking Muka lo jelek banget Rasman Sumpah Muka lo jelek banget Lo gak Lo gak ngaca gitu Eh kok muka gue jelek gitu ya Gitu Gue rasa Rasman juga kalo mati nih Gak ada nih yang mau gotong dia di keranda nih Gue rasa digelindingin nih Fix Karena lo banyak banget dosanya Rasman Lo jahat sama orang banyak banget ya Gak ada yang mau angkat jenazah lo Rasman Makanya kalo nanti Sebelum metong lo Rasman ya Lo bikin suat wasiat Lo kuburin diri lo sendiri Mayat lo jalanin sendiri Rasman Eh Gue mau mandi Besok pagi gue harus bangun Karena anak-anak gue ngajakin ke Disney Ya kalo anaknya Rasman kan Dikasih patung Singapura aja udah happy Udah Mampunya cuman segitu Mampunya Mampunya Ya Mampunya cuman segitu Tak ada kedirian yang kita mirzani Dilaporkan oleh Rasman Arief Nasution Malah nih kita Sesumpah dia akan tampol Rasman ketika sampai di Indonesia Ya hal itu tentunya Akan membuat Rasman cukup ketakutan Dengan apa yang disampaikan Nikita Mirzani Karena Nikita Mirzani tentunya memperhatikan dulu Bagaimana Rasman berkasus dengan banyak kliennya Termasuk dengan si Dennis Dimana Rasman sampai didatangi ke rumahnya oleh Dennis Ya apakah nantinya Nikita Mirzani akan melakukan hal yang sama Nampol Rasman depan umum Bukan hanya telekonferensi seperti Elsa Sarif sebelumnya Pengacara senior Yang merupakan pertama kalinya Nikita Mirzani Menampol Elsa Sarif muka umum Pas live lagi di salah satu televisi swasta Tentu hal itu akan dibuktikan oleh Nikita Mirzani ketika ia menyampaikan Bahwa nantinya setelah tiba di Indonesia dia akan bikin malu Rasman semalu malunya Yang menyampaikan tunggu gebrakan dari Nikita Mirzani terkait hal tersebut Tentu hal itu akan kita tunggu bagaimana Gebrakan Nikita Mirzani nantinya ketika sampai di Indonesia Liburan ya Seusai dia liburan Setelah dia liburan tentunya adalah sesuatu yang ditunggu di tengah Panasnya suasana seteru antara Nikita Mirzani dan Nasman Arif Nasution tersebut Dalam dugaan melakukan tindak pidana Kejahatan Informasi dan transaksi elektronik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Contoh pasal 45 Ayat 1 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 3.10.11 tahun Yang terjadi Jalan Rasuna Episentrum RT R.W. Titik koordinat Setia Budi Kota Jakarta Di mana Saya laporkan Tunggu besok lebih lanjut Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuan Mereka berdua Yang so Selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax